Saudara Majelis Sidang Banding Etik memutuskan untuk menolak permohonan banding pemecatan Ferdi Sambu. Artinya, Ferdi Sambu resmi dipecat dari Polri. Ferdi Sambu tidak dihadirkan dalam sidang. Sidang ini, saudara, dipimpin oleh Irwasum Polri, Komjen Agung Budi Marioto, dan hanya dihadiri oleh Perangkat Komisi Banding serta Sekretariat Biro Pengawasan Profesi Divisi Propam. Irwasum memutuskan perbuatan Sambu sebagai perbuatan tercelah dan tetap menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat untuk Ferdi Sambu. Komisi Banding menjatuhkan sanksi etika berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercelah dan sanksi antistratif berupa PTDH sebagai anggota Polri. Seluruh hakim sepakat untuk menolak banding Ferdi Sambu dan tetap memecat Ferdi Sambu dari Polri. Putusan ini bersifat final dan mengikat, artinya sidang banding ini menjadi upaya hukum terakhir bagi Ferdi Sambu. Surat pemecatan Ferdi Sambu akan diproses selama 3 hingga 5 hari ke depan. Keputusannya adalah kolektif kolegial. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang hadirkan oleh Irjen FS. Proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan.